Yang pemirsa, Gubernur Jamil Haris secara resmi menyerahkan berbagai batu adubisake kepada warga Tanjung Jambung Barat dalam sebuah acara yang berlangsung di SMK Negeri Lipa, Tanjung Jambung Barat. Bantuan tersebut mencakup sejumlah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Gubernur Jamil Haris menyerahkan bantuan adubisake pendidikan, bantuan modal UMKM, bedah rumah, hingga makanan tambahan balita untuk Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Penyerahan bantuan adubisake bernilai miliaran rupiah ini berlangsung di Sekolah Mendengah Kejuruan SMK Negeri Lipa, Tanjung Jambung Barat pada selasa 3 September 2024. Bantuan yang diserahkan langsung Gubernur Haris ini berupa adubisake pendidikan kepada 571 siswa. Sebanyak 477 siswa mendapatkan perlengkapan sekolah, dan 94 siswa mendapatkan bantuan biaya pendidikan atau SPP. Selain itu, program dumisake bedah rumah juga diberikan untuk memperbaiki kondisi rumah-rupah yang memerlukan perbaikan. Untuk 2024 ini, ada sebanyak 51 unit rupiah yang mendapatkan program dumisake gubernur Jambi di Tanjung Barat dengan anggaran 1 miliar 20 juta rupiah. Selanjutnya, bantuan model UMKM diberikan kepada 88 orang penerima dekat total anggaran 440 juta rupiah. Lalu bantuan makanan gizi tambahan kepada 103 balita selama 6 bulan. Selain itu, terdapat juga bantuan khusus untuk ibu-ibu hamil, Serta dukungan untuk program Tafis Quran guna memperkuat pendidikan agama di daerah tersebut Gubernur Jambil Haris juga menyerahkan Dumi Sake Pertanian kepada tujuh kelompok tani Selanjutnya, Gubernur Al-Hari juga menyerahkan BPJS jaminan kematian Sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari risiko yang tidak terduga Gubernur Jambil Haris berharap bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif Yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Tanjung Jambung Barat Dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan Apakah itu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian dan pangan Juga di bidang perumahan yaitu bedah rumah Nah kita berharap bantuan ini akan langsung menyentuh masyarakat Berdampak untuk masyarakat Sehingga nanti ada perbaikan ekonomi mereka Lalu anak sekolah bisa pakai maju itu selalu sekolah Yang bedah rumahnya bisa juga dilimati dengan baik Yang akhirnya adalah kita punya tuguhan ingin mengurangi angka pengangguran Angka kemiskinan Meningkatkan IPM kita Ya ini yang kita berhubungan masyarakat Nah agar masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka Agar Jambi ke depan akan lebih maju Lebih sejahtera untuk warga Jambi yang kita cintai Alharus juga menjelaskan bahwa bantuan Dubisake untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan IPM Provinsi Jambi Rian Chen Chen, Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!